Pelatih timnas Slovakia U20, Albert Rusnak, tetap antusias dengan tiga laga uji coba yang akan dijalani anak asuhnya di San Pedro del Pinatar, Mursia, Spanyol. Slovakia akan menghadapi Jepang, Indonesia, dan Arab Saudi. Laga uji coba pertama yakni melawan Jepang U20 pada tanggal 17 November. Dua hari kemudian, Slovakia berhadapan dengan Indonesia U20, Arab Saudi U20 akan menjadi lawan terakhir anak asuh Albert Rusnak pada tanggal 21 November. Saya mendapat permintaan agar kami pergi keluar Eropa pada November, setidaknya kami berhasil bermain melawan-lawan dari luar benua. Ada tawaran dari Spanyol bahwa kami bisa bertemu dengan Jepang, Indonesia, dan Arab Saudi dan saya menyambutnya dengan tangan terbuka, kata Albert Rusnak di laman Federasi Sepak Bola Slovakia, SFZ. Mereka adalah lawan yang berkualitas dan saya menantikannya, ada juga tim lain yang bertanding, misalnya Perancis atau Spanyol. Perancis mengatakan bahwa mereka sudah bermain dengan kami dua kali tahun ini, jadi mereka tidak mau lagi. Kami memiliki janji bahwa mereka akan bermain dengan kami pada bulan Maret, dan kami juga merencanakan pertandingan melawan Amerika. Lawan yang dihadapi dianggap tidak biasa. Namun Rusnak melihat manfaat karena Indonesia merupakan peserta Piala Dunia U22 2023 karena berstatus Tuan Rumah. Jepang dan Arab Saudi juga punya peluang besar menjadi kontestan lewat Piala Asia U22 2023, yang sekaligus menjadi kualifikasi Piala Dunia U22 2023. Saya pikir ini pembahasan yang bagus. Setidaknya dua dari tim ini akan berada di Piala Dunia. Indonesia menjadi Tuan Rumah dan Jepang satu grup dengan Arab Saudi di kualifikasi Asia, keduanya favorit melaju, jelas Rusnak. Kami melihat ketiga lawan di video, kami sedang menunggu pemain yang cepat dan mahir secara teknis, saya ingin tahu apakah kami bisa menandingi mereka dan apakah kami bisa baik di pertandingan, kami punya waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Tim Nas Slovakia U20 menjadikan uji coba ini bagian dari persiapan untuk Piala Dunia U22 2023. Slovakia mendapat tiket Piala Dunia U20 setelah menang atas Austria dalam playoff saat kejuaraan UEFA U19 2022. Slovakia akan berkekuatan 24 pemain di Spanyol. Para pemain sudah dikumpulkan mulai Minggu, tanggal 13 November, dan rencananya berangkat ke Spanyol Senin, 14 November. Err